Pemirsa ditemukannya satu kasus lumpuh layu di Kabupaten Purwakarta membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kejadian luar biasa polio. Bersama Kementerian Kesehatan, Pemprov Jawa Barat pun akan kembali menggiatkan vaksinasi polio dengan target 3,9 juta anak. Kementerian Kesehatan menemukan dua kasus polio di Aceh dan Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menetapkan Jawa Barat KLB Polio. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menggiatkan kembali pengiriman sampel acute flaccid paralisis atau AFP dari tiap kabupaten dan kota. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan kembali menggiatkan vaksinasi polio dengan target 3,9 juta anak. Kedua, targetnya 2 per 100 ribu. Begitu kejadian kasus Aceh, meningkat jadi 3 per 100 ribu. Nah, penuhi semua target itu, ketemulah. Ini akan terus-terusan kesurut kalian disini. Oh, iya. Itu rutin Pak? Rutin ya. Makanya pada saat diketemukan kasus, kita lakukan aja seluruh Jawa Barat menjadi kejadian luar biasa. Oke, makanya. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan. Vaksin tersebut akan diberikan dua kali, dengan rentang waktu 28 hari. Budi Hartati, Bandung TV